Hai teman-teman, pernahkah kalian memerhatikan lingkungan di sekitar kalian? Ada banyak hal menarik yang bisa kita lihat, seperti pepohonan yang rindang, bunga-bunga yang berwarna-warni, hewan-hewan yang berlarian, dan air sungai yang mengalir jernih. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana semua makhluk hidup ini bisa hidup bersama dan saling berinteraksi? Nah, hari ini, kita akan membahas tentang hubungan antara ekosistem dan ekologi. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel kami, agar kami terus semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana semua makhluk hidup di bumi ini bisa hidup berdampingan? Bagaimana mereka bisa saling membantu dan bahkan bersaing satu sama lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada sebuah ilmu yang menarik, yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang memelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita bisa memelajari bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka memengaruhi lingkungannya. Ekologi bagaikan kunci ajaib untuk membuka rahasia hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Coba bayangkan bumi seperti rumah besar yang dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan mikroorganisme kecil yang tak kasat mata. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini menciptakan sebuah komunitas yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi satu sama lain. Ekosistem dapat ditemukan di berbagai tempat seperti hutan, laut, padang rumput, dan bahkan di dalam rumah kita. Sebagai contoh, di hutan terdapat banyak pohon, hewan liar, dan tumbuhan kecil. Pohon-pohon memberikan tempat tinggal dan makanan bagi hewan liar. Hewan liar membantu menyebarkan biji tumbuhan dan mengendalikan populasi hewan lainnya. Tumbuhan kecil membantu menyuburkan tanah dan menyediakan makanan bagi hewan liar. Tidak hanya di hutan, di laut kita terdapat banyak ikan, terumbu karang, dan pelangton. Makhluk-makhluk itu pun berinteraksi. Ikan memakan pelangton dan hewan laut lainnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup dan membantu melindungi pantai dari erosi. Plankton adalah makanan bagi banyak makhluk hidup di laut. Interaksi antar makhluk hidup pun bisa dilihat di sekitar rumah kita. Di rumah, terdapat banyak manusia, hewan peliharaan, dan tanaman. Manusia menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi hewan peliharaan. Hewan peliharaan membantu mengendalikan populasi hama. Tanaman membantu membersihkan udara dan memberikan oksigen bagi manusia dan hewan peliharaan. Ekosistem bagaikan miniatur dunia yang penuh dengan keajaiban. Di sini, kita bisa menemukan berbagai macam hubungan yang kompleks, seperti simbiosis mutualisme, predasi, dan kompetisi. Bagaimana semua hubungan ini terjalin, dan bagaimana mereka memengaruhi keseimbangan alam. Ekologi dan ekosistem saling berkaitan erat. Ekologi memelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi. Ekologi membantu kita memahami bagaimana ekosistem bekerja dan bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia adalah bagian dari ekosistem dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita sebagai manusia dapat menjaga keseimbangan ekosistem dengan menjaga kelestarian alam, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon liar, dan tidak membakar hutan. Selain menjaga kelestarian alam, kita juga harus menghemat energi dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan kendaraan umum, dan menghemat air. Tak hanya itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita harus menanam pohon untuk membantu membersihkan udara, dan memberikan oksigen bagi manusia dan hewan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memahami hubungan antara ekosistem dan ekologi. Ekosistem dan ekologi sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Ingatlah pesan ini, mari kita jaga ekosistem dan ekologi agar bumi tetap lestari. Sebagai pelajar, kalian dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan belajar dengan giat. Dengan belajar, kalian dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain belajar, kalian dapat berpartisipasi dalam kegiatan menjaga lingkungan, seperti menanam pohon, membersihkan sungai, dan melakukan daur ulang. Tak hanya itu, kalian dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kepada teman, keluarga, dan masyarakat. Dengan bersama-sama menjaga keseimbangan ekosistem, kita dapat menciptakan bumi yang lebih lestari dan sehat untuk generasi mendatang. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terus semangat untuk mencari ilmu, dan tetaplah kritis dalam menggali pengetahuan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran.